Hai guys balik lagi di nggak ada orang dirumah gue hari ini mau ngomongin tentang ngeblok lebih spesifik lagi ngeblok itu buat sekedar hobi atau mencari duit ngeblok itu buat gue sendiri adalah hobi jadi awalnya gua ngeblok itu dulu tahun 2013-an kalau nggak salah ini 2013-an baru belajar ngeblok dan waktu itu masih kuliah dulu kuliah-kuliah tuh lumayan pandet sih jatuhnya jadi gua ngebloknya rada-rada jarang itu update-nya ya begitu udah lulus kuliah mulai diseriusin bener-bener dan akhirnya sampai sekarang selama gua ngeblok sekitar empat tahunan udah banyak banget ya yang berubah di dunia blogging ya yang pertama sisi negatifnya kalau menurut gue orang tahu ngeblok tapi mereka tahunya ngeblok itu cuma buat nyari duit nggak ada masalah sih sebenarnya buat ngeblok untuk nyari duit itu nggak ada masalah buat gue tapi orang-orang yang yang istilahnya udah punya pengalaman lebih di dunia blogging justru merekomendasikan blog buat yang pemula untuk cari duit padahal nyari nyari duit dari blog itu nggak segampang itu ngeblok buat nyari duit itu kayak lari maraton prosesnya panjang banget buat nyampe nya buat nyampe blog itu bisa menghasilkan uang perlu kesabaran perlu keulutan perlu kedisiplinan banyaklah pokoknya dan salahnya yang ngejelasin tentang blog ini justru bahasanya itu seolah-olah nyari duit dari blog itu gampang banget gitu kayak jualan di toko-toko online kayak gitu blogger senior yang gue kenal disini di banyak masin itu ngeblok 9 tahun dan dia baru bisa percaya blog dia sendiri bisa ngasih duit itu berapa tahun ya dia bilang 5 tahun apa 4 tahun gitu baru bisa bener-bener wah ini kayaknya bisa nih diseriusin bayangin 5 tahun berapa berapa postingan yang mesti dia bikin untuk bisa untuk bisa blognya itu jadi bahan bisnis jadi lahan bisnis gitu bayangin jadi sebenernya nyari blog nyari duit dari blog itu enggak semudah yang orang kira jadi gua saranin buat blogger-blogger senior yang mau ngajarin junior-juniornya buat ngeblok tolong banget please please banget jangan jangan disugesti jangan di dibahasakan gimana ya jangan jangan dijelasin kalau nyari duit dari blog itu gampang tolong dijelasin kalau nyari duit dari blog itu perlu proses panjang dan kalau dia kalau mereka enggak tahan dan kalau mereka enggak sabaran nggak akan bisa menghasilkan uang gue juga dapat duit dari blog gitu tapi eh gua ngeblok bukan sama-sama atau buat nyari duit gua ngeblok karena gua memang pengen gitu Nah itu yang mesti ditanemin buat junior-junior yang lain gitu mesti gue jadi lu pengen ngeblok karena emang ada sesuatu yang pengen lu bagi aja gitu bukan karena bukan karena lu pengen nyari duit gitu bukan karena emang lu mau lu ada yang lu ada yang lu pikirin ada yang ada yang lu ada yang lu resahkan disana lu bikin tulisan disitu terus posting di blog udah gitu aja nggak perlu nggak perlu harus berharap ah gua mau gua mau nulis ini ah siapa tahu nanti bisa ngasih duit ah nggak gitu nggak gitu yang penting eh lu udah punya udah punya bahan buat ditulis gitu ya terus lu punya niat untuk berbagilah intinya bukan untuk nyari keuntungan di blog bukan bukan itu gua sendiri ngeblok empat tahun gitu dan selama empat tahun itu eh gue nggak menghilangkan jati diri gua sebagai blogger yang nulisnya karena hobi bukan karena pengen nyari nyari duit gitu gua dapet duit dari blog tapi lebih banyak postingan yang emang bener-bener gua bikin karena gua ingin bukan karena gue pengen dapet duit gitu bukan Emang gue lagi resah sama sesuatu aja terus gua bikin tulisan gitu ini us gue eh main set yang kayak gitu yang yang perlu dikasih tahu ke junior-junior yang mau ngeblok jadi mereka mulai ngeblok itu bukan karena ngarepin ada duitnya bukan tapi mereka ngeblok karena pengen bikin sesuatu yang bisa mereka bagi ke internet gitu entah itu hobi mereka apa atau mungkin mereka suka sama apa terus mereka bagi mereka tahu tips triknya mungkin atau mereka mungkin suka masak terus mereka bagi resepnya gitu macam-macam lah kan banyak tuh eh hal-hal yang bisa kita bagi terus kita share terus kita tulis di blog ngeblok ngeblok itu pada prinsipnya kan buat berbagi jadi gunakanlah blog ngeblok itu platformnya apapun platformnya kalian mau blogger mau buka wordpress terserah untuk eh sarana membagi apa yang kalian tahu Kak kalau akan terjadi jadi Kak gini eh lakukan apapun yang kalian suka sampai kalian hebat banget di sana dan uang akan ngikutin kalian sendiri Nah itu kuncinya jadi lakukan apa-apa yang kalian suka misalnya kalian suka-suka sama sepakbola terus kalian mau nge-share nih apa yang kalian suka tentang sepakbola itu saya kalian suka klubnya kalian lu suka sama orangnya atau lu suka sama permainannya terus lu terjun ke dunia itu jadi pemainnya atau jadi pelatihnya terserah lah terus lu bagi di blog sampai eh sampai orang orang tahu dan kenal blog lu uang akan tetang-tetang sendirinya kok bener deh percaya sama gue ada juga sih yang bikin eh bukan ada yang punya usaha tulis-menulis artikel gitu ya buat jadi buat di post di blog ada juga yang kayak gitu kalian bisa juga kayak gitu tapi eh gimana ya agak kurang ini aja sih menurut gue soalnya itu kayak apa ya kayak bukan gue banget lah gitu gue nulis karena hobi jadi itu pendapat gue tentang dunia blog ya antara ngeblok eh ngeblok karena hobi atau ngeblok karena pengen dapet duit kalian kalau kalian sendiri gimana apa kalian ngeblok pengen dapet duit atau ngeblok karena emang pengen pengen nyalurin bakat aja gitu tulis di kolom komen ya kalau kalian suka sama videonya jangan lupa di share di like juga terus di subscribe biar nggak ketinggalan video lainnya eh kalau kalian ada komentar ada kritik dan saran langsung aja tulis di kolom komen nanti perbaikannya akan ada di video selanjutnya mudah-mudahan ya doain gue punya banyak waktu buat ngedit video dan mikirin kontennya juga karena reda-reda bingung sih kalau kalian punya ide gue mau gue gue harus ngomongin apa di sini boleh juga tulis di kolom komen ya Terima kasih sudah nonton sampai ketemu lagi di nggak ada orang di rumah berikutnya bye